Ya lakalbin, ya lakalbin, suruh rahaykat jawalanan Contohnya adalah perjalanan saya mau ikut mapak, mapak ya, nyambut kedatangan Habib Rezik Syihab. Saya itu tiba-tiba saja, oh enggak ada niat. Ya enggak ada niat, ke Jakarta itu enggak ada niat. Tengah malam itu saya sholat isa itu, habis sholat saya ditegur sama hati saya. Kamu kalau sampai enggak ikut nyambut itu kebangetan kamu. Nangis saya itu, jarang-jarang saya itu nangis, karena air mata saya mahal. Nangis saya, terus saya bilang harus berangkat. Jadi malam-malam saya berangkat, ngebutlah. Saya pesen hotel di dekat bandara, tapi ternyata enggak bisa ke hotelnya. Kenapa enggak bisa? Ya karena akses ke hotel itu sudah saat itu tertutup. Ya saat itu tertutup karena macetnya tol. Dengan sekian banyak orang yang juga mau ke bandara dengan berbagai tujuan. Dan tujuan yang paling banyak hari itu pengen ikut nyambut Habib Rezik Syihab. Emang enggak ada rencana, masing-masing itu keinginan sendiri-sendiri itu pada kangen itu orang. Akhirnya saya minta tolong teman saya pagi-pagi untuk bawa motor ke arah bandara. Terus saya ngajak teman saya satu lagi untuk bawa motor ke arah bandara, saya bawa mobil. Sampai ke satu titik masuk gang, masuk gang, masuk gang, masuk gang. Saya bilang, pokoknya saya niat mau mapak gitu. Niat mau, mapak. Nah, ini yang penting. Niat dulu. Niat, terus berge, bergerak. Saya enggak tahu nih jalan mana nih. Dudulnya ya, Seh Google. Masuk jalan sempit, Masya Allah. Ketemu jalan, ditutup, akses ke bandara. Enggak bisa di situ, tutup. Oh yaudah, putar balik. Putar balik, masuk, 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 masuk. Akhirnya ketemu truk. Banyaknya luar biasa. Wah ini kelihatannya sudah titiknya di sini. Saya parkir mobil. Saya cek pakai Google. Terminal 3 bandara dari sini berapa? 12 kilo. Ajib. 12 kilo. Murid saya, Mas Cahyo, saya selalu naik motor. Coba cek. Kira-kira bisa enggak naik motor? Dicek. Bisa, babe. Begitu belok, enggak bisa, babe. Maju kok bisa. Belok, udah sama jalan kaki, masih cepat jalan. Jalan kaki. Terus melaku, jalan kaki. Jalan kaki, terus. Ya saya kan pakai masker. Protokol kesehatan, ini masker ya, masker. Jangan dikira babe novel enggak pakai masker nih. Ya, cuma kalau ceramah gini kan enggak enak loh ya. Saudara-saudara segalanya. Enggak enak. Kalau ceramah ini kan sudah jaga jarak. Makanya saya loh, lepas. Kalau gini kan ya tambah kelihatan waku. Ya, ditaruh aja di media. Atau di kantong, kadang saya kantongi. Pakai masker. Jadi enggak ada yang kenal, Alhamdulillah. Dari numpang lewat, padat ya. Silahkan mas, silahkan pak. Ada yang bilang, Pak, kelihatannya kayak babe novel ya. Saya bilang, bus lari. Ojo nanti konangan. Kalau ketahuan nanti enggak bisa jalan. Salaman, 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 salaman. Protokol kesehatan, sirna nanti. Tapi protokol akhirat enggak sirna. Lanjut. Jalan. Jalan, 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 jalan. Sampai akhirnya ketahuan sama teman-teman gitu. Sejak lanjut ketahuan, ya wis. Kawalan sih, tunjukkan jalan ke bandara. Ikut saya. Ikut. Subhanallah. Sampai depan terminal 3, persis pintu pertama. Dan ditaruh depan sendiri. Dan menariknya, akhirnya saya bantu teman-teman yang bertugas itu, baik TNI, baik Polri, baik Laskar. Bantu ngatur. Saya naik ke atas pundaknya, apa namanya, yang ada di situ. Enggak tahu itu TNI, enggak tahu itu Laskar. Pokoknya naik di atasnya, diminta. Naik aja pip naik. Uh, naik mungga. Suruh naik, naik saya. Dan saya suruh baleni, enggak akan bisa. Kenapa? Ngajep di bawah ini surping. Umbak itu manusia. Ya ngajep, memegang mic. Ngatur-ngatur ya. Terus saya, terus pulang. Yang saya maksud di sini. Bagaimana bisa saya dari titik macet, sampai ke depan, sampai akhirnya dikasih mic. Sampai akhirnya dikasih mic. Sampai ikut ngatur. Padahal enggak ada panitia kan ya. Enggak ada panitia. Ikut ngatur. Simple. Pasang niat yang baik. Kemudian berjalan penuh keyakinan. Kenyataan di depan mata itu jangan pernah buat kamu putus asa. Nah ini yang saya sebel sama teman-teman saya itu kadang baru kena gronjalan titik ngomong-ngomong. Sekisah lagi. Baru ketemu tembok saja dan mengatakan, ah, mentok-mentok-mentok. Tembok kok mentok. Tembok itu kan solusinya dua. Kamu puter balik, atau kamu naik ke atasnya. Tiga jebolan. Jangan kamu berhenti. Kenapa harus berhenti ketemu tembok? Ketemu tembok, kamu bisa naik ke atas. Betul ya? Bisa kamu puter balik cari jalan lain. Kalau kamu enggak mau repot, kalau kamu kuat, dan itu boleh dijebol, ya jebolan gitu kan. Simple. Enggak anggal hidup ini. Jangan ketemu tembok. Tembok sementok. Mentok-mentok. Semua usaha sudah saya lakukan. Semua usaha. Bohong. Kata semua usaha sudah saya lakukan. Bohong. Kalau semua usaha, enggak akan pernah berhenti berusaha. Kenapa? Terlalu banyak usaha untuk diusahakan. Enggak ada kata semua. Yang ada adalah, saya sudah banyak berusaha. Sudah apa? Banyak. Banyak berarti belum semua. Semua. Tapi ini mentok. Ustadz, ya ihabib mentok. Saya harus gimana lagi? Tahu orang kalau mau kelelop itu. Orang mau tenggelam. Enggak bisa renang, mau tenggelam. Kalau dia berhenti bergerak, hasilnya apa? Tenggelam. Yang ada, terus bergerak saja. Enggak terus ya. Terus bergerak. Nanti kan kalau, siapa tahu ada kapal lewat, kamu ditolong. Siapa tahu ketemu nanti, kayu kamu bisa berpegangan. Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu. itu namanya husnudbon. Namanya? Husnudbon. Atau perasaan kapal? Baik. Bahasa Indonesianya yang diambil dari bahasa Inggris, optimis. Indonesianya asli apa itu? Optimis. Optimis atau apa? The woman, enggak ya. Panjang lagi. Optimis. Optimis. Nanti akan ada, nanti akan ada mikir yang bagus, bagus. Gerak terus. Hidup itu cuma seperti itu. Ya, hidup cuma seperti itu. Jadi jangan pernah mikir, mentok. Jalan saya udah habis. Saya enggak akan bisa. Salah. Bergeraklah terus dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Ya, bergerak dengan cara yang benar. pantang kamu berhenti dalam arti menyerah. Kalau berhenti untuk istirahat, boleh. Orang berhenti istirahat, Bu? Boleh. Lelah istirahat. Nah, itu di tengah kerumunan itu ada yang bisik saya. Habib doakan saya. Saya udah lelah, Habib. Saya udah lelah jalan hidup. Masya Allah. Jangan pernah lelah. Jalan terus. Ya, jadi bahkan di tengah kerumunan, kerumunan itu ada yang leluh sama saya. Padahal saya itu anti menerima geluh kesah. Bu, saya kemarin itu berangkat ke Malang. Hari Kemis, hari Bu berangkat ke Malang. Karena Kemis pagi sampai siang salah satu yang ngurusin rauzoh ini. Santriwati kita, Relawati kita, Mbak Fiah Holidah, menikah dengan salah satu jamaah rauzoh juga. Mas Mughlis. Ya, menikah. Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia samanya. Amin. Dapat anak-anak yang sholai dan sholih. Amin. Rezeki perlimpah ruah datang dari sekarang. Enggak pakai susah. Amin. Dan yang mendoakan dapat yang sama. Amin. Dan berlipat ganda. Amin. Yang rakus dulu ya. Mesok sama. Berlipat ganda. Di depan saya itu ada trek. Treknya itu membuat saya bahagia. karena tulisannya. Sampai saya mau nyalip itu pekewu. Saking senengnya saya lihat trek gitu. Tulis apa? Anti-sambat. Anti-sambat. Saya ngakak, jangan-jangan ini pernah nonton YouTube saya ini. Pede banget ya. Siapa tahu saya yang ikut dia gitu kan ya. Anti-sambat. Anti-kelokesah. Jangan pernah berkelokesah, mengelokesahkan keadaanmu. Karena gak akan pernah merubah keadaanmu semakin memperburuk keadaanmu. Yang ada apa? Keep moving. Terus bergerak. Tahrok. Jangan berhenti. Al-harokah. Barokah. Kamu akan mau gerak, nanti berkah akan turun dari yang nangit, muncul dari bumi. Asal mau bergerak. Caranya bergerak bagaimana? Tujuanmu jelas, langkahmu penuh keyakinan, tatap ke depan, jangan kamu berkelol ke kesan. Coba bayangkan saya, jalan 12 kilo, belum sarapan, gak tahu arahnya ini kemana mau ke bandara. Gak tahu. Masuk kampung, keluar kampung. Kan gak ngerti ya? Gak tahu. Bukan jalan yang lazif. Kemudian, pakai masker. Karena kalau saya buka, nanti konangan Habib, novel. Saya pakai masker tutupan. Dan jalan yang gak pakai berhenti, jalan cepat terus. Itu kalau diukur, ambekannya yobie gitu kan. Ambekannya bagaimana? Tapi karena tujuan saya jelas, langkah saya pas, pasti penuh keyakinan, insya Allah saya akan sampai gak kenal lah hasilnya. Alhamdulillah. Jelas semuanya? Udah jelas sebelum nih? Jelas. Coba, yang pengen nikah, angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi, pengen aja angkat tangannya gini. Kamu pengen? coba-coba. Ustaz Iis shooting ya. Shooting Ustaz Iis. Shooting fokus ke Ustaz Iis. Mana? Kamera Ustaz Iis. Yang pengen nikah, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan. Alhamdulillah. Umuman, Ustaz Iis sudah pengen nikah. Baru balik, sudah pengen nikah. Masya Allah. Ini masih kelihatan muda, wet nom. Baby face. Ustaz Muhammad Anis. Panggilannya, disini Iis ya, biar gak bingung manggilnya saya. Karena namanya kembar sama nama anak saya. Dan namanya juga nama guru saya. Guru saya Muhammad Anis. Jadi saya panggilnya Ustaz Iis. Kenapa? Nanti kalau saya marahin, saya panggil namanya, besok saya marah sama guru saya. Enggak wanya aku. Jadi kita panggil Ustaz Iis, biar bisa saya marahin. Hmm, hmm. Iya Ustaz. Itu rahasianya. Yang dibocorkan ya, rahasianya. Nah, yang pengen punya rezeki muda, angkat tangan. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Wakil semua. Yang pengen masalahnya, selesai. Angkat tangan. Dunia akhirat. Iya. Oke. Sekarang rejok edan tidik ngomongin. Agak gak masuk akal dikit. Gak masuk akal. Yang pengen nikah lagi, angkat tangan. Orawani awakmu. Angkat tangan. Gini aja kalau tak akut. Ustaz Aliyah angkat tangan dia. Saya gak ngomong di dunia loh ya. Bisa jadi di akhirat. Di akhirat kan nanti nikah sama bidadari yang jumlahnya luar. Luar biasa. Kadang orang itu terlampol. Tadi saya kasih pertanyaan yang menakutkan. Sengaja itu sengaja. Menakutkan. Karena banyak orang yang takut punya keinginan. Saya gak nyuruh kalian pengen nikah lagi. Kadang itu loh. Pengen misalnya. Pengen beli rumah. Takut. Terus ngontrak terus deh. Ngontrak terus. Ada kan yang begitu? Terus ngontrak terus. Sudah kita sampai mati ngontrak terus. Gak mungkin bisa beli rumah. Jadi sudah menghakimi. Allah Ta'ala gak bisa memberi kamu rumah. Ini hamba atau Tuhan? Namanya hamba itu sifatnya apa? Pakir. Ya Allah saya masih ngontrak. Ya Rob saya pengen punya rumah sendiri yang besar. Ya Allah. 200 hektar. Gak apa poedana sisanya. Namun teman minta kok ya. Tapi ya terima kenyataan. Alhamdulillah. Dapatnya 200 meter. Alhamdulillah. Jadi 200 hektar jadi 200 meter. Sisanya biar dijan. Jana. Kan begitu. Nah ini gak takut mau minta. Punya keinginan. Jelas keinginannya. Jalan tanpa berhenti. Kemudian selalu mikir yang bagus. Pak. Bagus. Jangan pernah mentok. Gak ada kata mentok. Yang ada kamu berhenti bergerak. Ketemu tembok. Pilihannya ada tiga. Kamu naik ke atas loncat. Kamu mundur cari jalan yang lain. Yang ketiga jebol. Selesai kan? Jadi sekarang mau nyerah lagi. Bib. Tapi masalah saya itu suami saya. Kenapa? Saya udah bosan sama suami saya. Waduh. Ini rojok repot kasusnya. Saya udah mentok. Suami saya itu sholat. Mabuk setiap hari. Mukulin saya pagi, sore, dan malam. Kalau bukan karena anak-anak itu saya udah mau tinggalkan suami saya. Masih ada karena kata demi anak-anak. Berarti ini masih punya harapan pengen suaminya baru berubah. Betul kan ya? Tujuanmu jelas. Pengen suamimu berubah. Lihat kenyataannya gak mungkin. Hidupnya mabuk. Hidupnya gak sholat. Main kasar. Gak mungkin. Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Kalau mikirmu seperti itu, maka Allah akan memberi seperti yang kamu pikir. Mikirnya gimana? Ya terima kenyataan. Modelnya begini. Ini berat. Angel. Duh akhirnya ah. Tapi gak ada yang mustahil buat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai minta. Ya Rabb. Saya minta suami saya dapet hidayah. Mulai bagaimana? Mulai dengan dirimu. Dirimu jebol tembok itu. Bagaimana cara jebol temboknya? Ya kamu merbaiki dirimu. Tutup aurotmu. Kamu minta temboknya jebol. Minta suamimu berubah. Tapi engkau gak merubah dirimu. Bagaimana Allah akan mengabulkan keinginanmu? Aurot tetap dibuka. Bengis tetap lima senti. Masya Allah. Ngerasa nih. Tiap hari. Terus minta suaminya berubah. Malaikat ngakak. Mikiro. Paham gak? Jadi kadang itu kita gak sadar dengan diri kita sendiri. Gimana, gimana. Kamu minta rezeki dari Allah. Maksiat yang bawa lakon ini gak mandek-mandek. Maksiatnya jalan terus. Maksiatnya jalan terus. Allah mempersulit rezekimu itu karena Allah sayang sama kamu. Kenapa? Dosa-dosa mu biar habis. Jadi kalau kamu pengen enak semuanya. Ya udah. Habiskan dosamu dengan istighfar, dengan toba dan lain. Sebagainya. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Cek dulu. Apa yang salah dengan diri saya. Kendaraan ini dicek sih. Ya bani gembos ya repot. Disi angin dulu. Ya. Bensinnya gak ada. Mobil saya bagus bib. Harganya 800 juta bib. Tapi gak bisa jalan. Padahal udah saya solawatin 2000 kali. Kau mau bensin nih. Isi bensinnya. Jalan kamu nanti. Cek. Apa yang gembosi kita. Mungkin ya itu. Aurat masih dibuka. Ngerasaini masih jalan. Ini kan gembosi kita semua. Gembosi kita semua. Cek apa yang gembosi kita. Jalanlah. Nanti insya Allah kita akan sampai pada tujuan dengan mudah. Amin Allahumma. Amin. Nah untuk nutup. Kita akan lanjut. Jangan lupa ya. Pokoknya protokol kesehatan selalu di jalan. Jalankan. 3M. Apa itu? Mencuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak. Jarak itu ya. Menjaga jarak itu. 3M dijalankan. Insya Allah. Nah kalau udah begitu selebihnya Allah. Selebihnya terserah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sakit diobat. Diobatin. Kalau sehat dijaga kesehatan. Tingkatkan imunitas. Imun itu nomor satu bukan pentingnya protein dan lain sebagainya. Imun nomor satu bahagia. Gerawatmu seneng imunmu kuat. Yang seneng-seneng. Nanti imunnya kuat. Tulis di setiap rumah kalau perlu. Anti sambat. Sudah selesai. Jadi istrimu masuk. Begitu sambat. Tunjukkan pintu. Tulis sih. Anti sambat. Anti sambat. Kesepakatan kita bersama. Anti sambat. Bahagia. Nanti kalau udah bahagia. Sehat badannya. Setelah itu. Jangan lupa makan sayuran. Buah-buahan. Kates itu murah meriah sehat. Ya. Kates itu murah meriah sehat. Kemudian apel. Ya. Apel yang murah-murah saja. Sehat. Kemudian pisang. Sehat. Makan itu. Tidak makannya yang gak jelas-gak jelas terus. Yang jelas gak dimakan. Apel itu kira-kira yang nanam siapa? Petani. Nah yang numbuh kan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang lain. Menjenengan masak. Dipanasi. Ini masak. Ini yang masakan Allah sampai jadi apel. Sampai jadi pisang. Lah ini proses langit. Ya proses lah. Langit. Ada sesuatu disitu. Setelah itu pasrahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nah penutup kita akan baca kosidah satu untuk nutup. Setelah itu nanti nasinya. Sambil nasinya dibagi ya. Sambil nasinya dibagi. Kemudian. Alhamdulillah. Arraullah sudah. Produksi air sendiri. Tapi tidak diperjual belikan ya. Namanya avia water. Avia coffee sama avia water. Kalau avia coffee dijual belikan. Yang belum pernah beli silahkan beli nanti setelah pengajian. Ini udah gangan. Yang nonton. Nah itu tuh keluar eklannya itu. Ya. Itu avia coffee. Nah sekarang kita buat avia water. Tapi tidak diperjual belikan. Untuk pengajian saja. Produksi sendiri dibagi sendiri. Sendiri. Suatu saat kalau jenengan pengen buat oleh-oleh. Boleh bayar. Tidak jualan saya. Tidak jualan. Mahal. Ini air mahal. Untuk bisa dapetnya harus pesannya pre-order dua tahun. Air avia ya. Airnya majlis arrolu. Tidak diperjual belikan. Habib kenapa tidak diperjual belikan? Tidak usah. Air itu saya pengennya bagi-bagi yang di majlis saja. Kalau orang pengen bawa pulang ke rumah untuk pengajiannya satu dus, tengah dus, satu. Kalau pas nanti ada turah-turah silahkan. Tapi kita produksi untuk diri kita sendiri. Yang produksi ya anak-anak rolu tuh di belakang. Mesinnya kita beli. Lengkap sudah. Sekarang masih kosongan. Jumat depan insya Allah udah ada labelnya. Avia water. Minimalis. Tapi insya Allah bagus. Terima kasih.